Intro Oke guys, balik lagi di channel gue, di channel Roby Ardian Nah, seperti di depan, udah lihat sedikit Kali ini gue mau ngenalin nih motor gue yang gue sendiri belum sempet bikinin video buat kalian ya Jadi kalian di Instagram tanya-tanya Sudah kayak apa update-annya si Feby ya, gue kasihin nama Feby Yaudah, kalian stay tune terus Kita akan lihat Feby seperti gimana guys Ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Hubung bobot gue ini besar ya Mungkin agak keluar dari keseluruhan konsep Feby ini Karena gue konsepnya ini maunya minimalis Cuman elegan gitu aja Jadi masih standar loop Cuman untuk kaki-kaki, untuk shock breaker Kayaknya gue gak bisa Karena bobot gue gede guys ya Jadi gue pakenya Yang Ohlins ya Tapi ini Ohlins ini bedanya Bukan untuk seri Piagio Karena kalau yang seri Pi yang untuk Piagio itu tabungnya dia gabung disini guys Bahkan gak ada tabungnya juga ada Nah yang ini gue pake Yang tabungnya pisah Bedanya apa Kalau yang tabungnya pisah begini Kalian bisa adjust dia punya hard Sama dia punya soft Itu ada di klik disini Cuman ada perdebatan juga katanya Kalau pisah tabung itu agak lemot Jadi tidak benturannya itu gak langsung Instant kesini Katanya Cuman sejauh ini gue pake Fine-fine aja Yang pasti gue pake ini Pertimbangannya karena Kalian bisa style ini untuk hard Dengan softnya Ini soft breaker di depan Next untuk bagian cover ini Untuk cover Apa ya Cover arm ya Cover sock atau apa ini Ini gue pakenya dari Luigi Nah ini juga gue sering ditanya Kenapa gak pakenya si Leonie Nah karena Sesuai konsep gue mau warnanya yang mendekati dengan Warna base-nya si Feby ini guys Jadi Waktu itu gue dapetnya yang Warna bronze ini ada di Luigi Dan gue juga lupa Kasih tau ke kalian tadi Untuk soft breakernya ini Kalian harus pake bracket Ya Jadi untuk bracket Masang ini Ohlinsnya Itu ada bracketnya dari Riseto Kalau gak salah ya Itu pun gue pake warnanya Silver Baut dan titanium juga Jadi kalo diliat Masih seperti standar guys Ya Kemudian untuk Sampingan ininya Gue juga udah pake dari NC Warna sama Silver Sesuai konsep Jadi kalo diliat Masih standaran Untuk kaliper Standar gue belum ganti Karena sejauh ini Gue juga jarang banget Ini gue pake Jadi standar juga Udah Rasanya cukup guys Kemudian untuk Suspensi yang di belakang Tetap sama Walaupun gue maunya Elegan Natural aja Biasa aja Tapi tetap Sock belakang gue pake Juga dari Ohlins Nah Untuk yang di belakang Ini gue pake Ohlins seri PI Yaitu untuk Piagio Yang memang di belakang Itu ada tabungnya Dan bisa di setel Di adjust Untuk soft Atau hardnya Sockbaker kalian Nah Untuk baut-baut Yang kalian liat disini Di cover-cover ini Gue pake Satu set dari Tony Scooter Yang gold Bautnya Dia dari Titanium Sebenernya ini ada Ada juga Cuman Gue belum sempet Gantiin semua Jadi baru Satu doang ini Yang baru keganti Ini harusnya ada Tiga nih Jadi dia sudah banyak Setnya Ada di video Unboxing gue Yang sebelumnya itu Desainnya lengkap Jadi isinya itu Satu set Semua bisa kamu ganti Dengan baut Titanium dari Tony Scooter Kemudian Di upgrade sebelumnya Yang mungkin Di foto juga belum ada Yaitu adalah Untuk stop lamp Dengan Lampu sen Satu set Depan belakang Gue udah ganti Itu gue pake Dari LV10 Atau level 10 Bedanya Kalau yang Ori Kan merah nih Mikanya merah Kemudian Rata Kalau ini ada Cekungan yang begini Kemudian Dia sudah LED Kemudian Dia juga Running LED Dan yang ketiga Yang gue rasa adalah Ada bunyinya Kalau kalian Pake Warnanya juga Lebih bagus Dan lebih menarik Nah Untuk bautnya Sama Satu set Titanium dari Tony Scooter Warna Gold Mungkin kalian juga penasaran Sekalian aja Gue kasih nyalain Kalian bisa lihat Mungkin ini masih terang Cuman seenggaknya Ngobatin penasaran Biar kalian tidak penasaran Ini gue nyalain aja Jadi kalian bisa lihat Bedanya apa Dengan yang Ori Dengan yang bawaannya Kita nyalain Jadi tampilan dia begini Kalau kalian hidupkan Dia akan running dulu Kemudian Dia sudah LED semua Base nya semua merah Base nya semua merah Kalau misalnya Kita pencet Ram Itu dia ada yang menyala Di bagian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 LED Ya Ram depan juga sama Kemudian untuk Wazer nya Untuk sen nya Nah Yang tadinya menyala Itu berubah Menjadi kuning Dan dia running Sebelah juga sama Ya Dia menjadi mati Dan running nya Warna kuning juga Kalau off Dia kembali ke warna merah Jadi ini dari LV10 atau level 10 Ya Gue juga lupa Tadi habis Ngidupin yang belakang Kalian belum lihat Untuk tampilan depannya Ini lampu sen Dari LV10 Gue nyalain lagi Ya Jadi kalau nyala begitu Dia running begitu Kemudian Dia basic nya warna putih Kalau menyala Dia kuning begitu Yang kanan juga sama Dia putih Langsung menyala Jadi warna kuning gitu guys Ya Dan dia running guys Ya Untuk bagian velap ya Untuk di bagian velap Ini mungkin Kalau dari motor Langsung berubah penampakannya Ini gue pakai dari SP Ya Kalau di dosnya sih Dibilang Special for Vespa Dengan disebut dengan SP Biasanya SP Ini dia Forged Ya Ada juga Di unboxing gue Sebelumnya Cuma ini kondisi terpasangnya Seperti begini Sama warnanya Silver Jadi sesuai dengan konsep Tetap Ini SP Bautnya juga sama Titanium Bahannya Aluminium CNC Finishingnya juga CNC Jadi dia sudah Forged Setiap model Ini hanya ada Satu piece Di Indonesia Jadi Untuk model palang ini Cuma ada satu Yang gue tau ya Tapi Infonya sih begitu Karena yang lain juga Modelnya yang lain Cuma ada satu Kalau salah ya Gue gak tau ya Seperti yang di awal Gue bilang Konsepnya ini Clean look Elegan Yang kayak standaran aja Jadi gue tetap Untuk Handle Handle rem Sama handle Belakang juga Rem Gue pake dari Luigi Silver juga Sesuai dengan Konsep Ini juga silver Kemudian Kalau untuk Spion Spion gue pake Zelioni Ya Karena Untuk Spion Gue sangat rekomendasikan Kalian Untuk Pake yang Zelioni Karena Berasa banget Guys Ini Bahannya beda Potongannya Ini halus Materialnya Oke Kacanya pun Oke Dia agak Agak Biru Agak Redup Jadi Tidak Yang silau Gimana Cuma Minusnya Satu Nanti Gue kasih tau Minusnya Tapi Gue gak tau Minus itu Berlaku Untuk Semua Atau Hanya Produk Gue Ini Aja Nanti Gue Kasih tau Lo Orang Kalau Handlenya Apa Untuk Gripnya Gue Pake Dari Luigi Ya Pasti Kalian Bertanya Lagi Kenapa Kita Gak Pake Si Lioni Sekalian Om Karena Tetep Sama Warnanya Yang Gue Cari Agar Sesuai Dengan Konsep Jadi Gue Gak Gitu Pusingin Merek Atau Brand Atau Yang Penting Mahal Headon Gak Sesuai Dengan Konsep Gue Sendiri Yaitu Warnanya Bronze Juga Guys Dari Luigi Ya Untuk Di Area Speedometer Ini Ini Masih Standar Guys Cuman Yang Membedakan Untuk 75 Tahun Anniversary Adalah Speedometernya Guys Tampilannya Seperti Tadi Kalau Dinyalain Ya Disini Kalian Bisa Ngecek Ini Ada Indikator Voltmeter Akinya Kalau Kalian Geser Ini Ke Menu Setting Geser Lagi Jarak Nya Odonya Ini Untuk Jamnya Belum Gue Atur Ada Trip Atrip B Jadi Kita Kalau Mau Ubah Kita Ke Gear Begini Kamu Tekan Mode Ya Tekan Agak Lama Yang Disetting Ini Nah Kalian Masuk Tampilannya Begini Guys Jadi Ini Gue Enggak Ganti Ini Bawaannya Kalian Bisa Ubah Bahasa Konfigurasi Dengan Backlight Dengan Grafik Jadi Grafik Ini Kalau Masuk Banyak Jadi Ada Vespa Vision Pixel Dan Lain Lain Kemudian Kalau Untuk Ini Bisa Otomatis Otomatis Ini Jadi Kalau Kamu Terang Dia Jadi Gelap Kalau Gelap Dia Menjadi Terang Ini Ada Day Ada Night Cuma Gue Pakainya Yang Otomatis Saja Kalau Keluar Ke Exit Enter Kemudian Ada Konfigurasi Ini Yang Tadi Yang Gue Belum Atur Jam Kemudian Pairing Karena Ini Bisa Kita Pairing Ke Helm Dengan Bluetooth Jadi Begitu Aja Disini Juga Ada Dengan Handphone Motor Dengan Helm Kalian Bisa Pairing Semua Dan Ini Standar Guys Jadi Gitu Aja Penampakan Si Feby Yang Gue Ganti Sedikit Ini Sudah Sore Guys Jadi Ya Sudah Kita Pamit Dulu Gue Pamit Dulu Thank You Yang Nonton Kalau Yang Suka Dengan Feby Dengan Video Ini Bisa Like Share Ke Teman Kalian Dan Tentunya Subscribe Guys Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Guys See ya